Halo, pada video kali ini saya akan menunjukkan untuk mengakses HWVX6330-K ini dengan Arduino Mega 2560. Nah, di sini saya akan menggunakan Max 232 untuk mengkonversikan sinyal RS232 dari HWVX63 ini ke sinyal TTL yang bisa diterima Arduino. Karena pada umumnya, pin digital Arduino mampu menerima sinyal 3V ke atas sebagai input height, namun di bawahnya adalah low. Jadi TTL yang nilainya 3,3V akan tetap terbecah height oleh Arduino. Nah, di sini kita lihat dulu untuk sambungan dari Arduino ke Max 232 akan saya share di deskripsi. Nah, tapi kita perlu tahu dari Arduino ke RS232 ini, dia TX-RX-nya itu straight. Jadi, RX-Arduino masuk ke RX Max 232, TX-Arduino masuk ke TX Max 232. Tapi, dari Max 232 ke RS 232 itu harus di cross. Jadi, dari konektor DB9-nya Arduino, ini bagian RX-nya dimasukkan ke konektor DB9 ke HWVX63 seri 63 ini ke bagian TX-nya, jadi di cross. Ini tidak boleh sampai terbalik, akibatnya jika terbalik maka Max 232 akan panas. Karena sinyal RS232 untuk tegangannya sedikit berbeda, dan jika terbalik mengakibatkan kerusakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kode. Nah, ini di Arduino saya sudah siapkan pada Arduino IDE kita. Ini ada array yang sudah berfungsi untuk membaca memori IPC dari tag RFID yang sudah saya siapkan ini. Nah, di sini saya upload dulu. Nah, sudah. Nah, setelah itu, perintah ini akan dikirimkan jika ada, jika nilai pin 2 Arduino Mega, kita sambungkan ke ground. Nah, di sini saya menggunakan input pull up ya. Jadi, jika saya sambungkan kabel jumper yang terhubung ke pin 2 ini ke ground dari Arduino, maka dia akan langsung mengirim data. Di sini kita lihat untuk responnya. Nah, ini adalah respon dari HWVX seri 63 kita. Nah, ini adalah dia menerima perintah sepanjang dengan isi datanya adalah 5, di mana 5 ini berarti isi data dari blok. Blok perintah ini adalah 0, tidak ada data. FB ini berarti dia tidak mendeteksi adanya tag. Sekarang coba saya, ini, saya dekatkan tag-nya. Nah, ini, ya. Tag kita terdeteksi. Jadi, untuk melakukan akses dengan HWVX seri 63 ini cukup mudah ya dari microcontroller. Sekian dari video ini, jika ada pertanyaan, langsung saja komentar di bawah. Terima kasih.